ya ya saya dari channel dunia bisnis akan bertanya kepada salah satu ponder prener muda di singkawang yaitu bapak rio perdianto ya ya assalamualaikum pak saya ingin bertanya eh apa itu bisnis 2 miliar eh ya terima kasih sebelumnya atas kesempatan wawancaranya bisnis 2 miliar ini adalah bisnis untuk membangkitkan ekonomi umat ya ya bisnis 2 miliar ini adalah bisnis digital online yang insyaallah amanah dan seolah dapat kita perjuangkan bersama untuk mengembangkan ekonomi kita semuanya ya Bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan bisnis 2 miliar ini yang baru launching tahun ini bapak-bapak bulan ini eh pertama saya i cara saya untuk mengembangkan ini yaitu saya memberikan eh sebuah pemahaman bahwa pentingnya kita eh mengubah perekonomian kita kedepannya supaya perekonomian kita lebih bagus dan lebih maju lagi itu saya pikir ya Bagaimana sistem kerjanya pak ya itu penting sekali pertanyaan yang bagus sistem kerja kita sangat simpel sekali ya pertama sistem kerja kita itu hanya cukup duplikasi dua orang saja dibawah kita dan orang yang dibawah kita duplikasi lagi ya kita bantu untuk penjelasan Bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang produknya seperti apa dan ingat hanya cukup dua orang saja menduplikasikan dengan 22 hari apabila itu berjalan sempurna maka eh kita aku mendapatkan bonus 2 miliar yang telah perusahaan janjikan kepada kita Oh ya Pak selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana sikip menyikapi orang-orang yang pemikirannya masih kurang dalam dunia bisnis ini ya terutama kita harus paham bahwa semua atau bukan semuanya mayoritas orang-orang itu otak kirinya yang mesti berjalan otak kiri ya eh dan kita juga harus berusaha untuk eh apa namanya menjalankan pikiran yang sebelah kanan otak sebelah kanannya seperti itu dengan cara ya kita harus ayo jangan jangan hanya melulu jadi karyawan yang melulu jadi eh pegawai tetap jangan berpikiran seperti itu rezeki yang yang pasti itu lah menjadi karyawan tidak juga justru menjadi pengusaha kita belajar menjadi usaha yang membangun aset usaha kita ini membangun aset ya kawan-kawan jadi dengan membangun aset kita jelaskan kepada calon mitra kita dengan membangun aset maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik seperti itu ya pertanyaan selanjutnya bagaimana sikap Bapak atau jawaban Bapak jika MLM ini haram katanya ah pertanyaan yang bagus lagi eh pertama yang dinamakan bisnis yang haram itu pertama saling tidak jujur tidak terbuka dan tidak eh pasti apa-apa yang dijanjikan hak kita yang terima jadi disini yang perlu kita canamkan kepada semuanya yang dinamakan haram itu bisnisnya jual-beli dan di dalam agama Islam saya pribadi agama Islam ya bahwa dalam Islam itu jual-beli itu harus ada produk harus ada jasa minimal yang ditawarkan kepada calon mitra apabila produk itu tidak apa program itu tidak ada produk ada keluar uang tapi tidak ada produk maka haram-haram yang jelas lebih-lebih Nabi juga melarang kita untuk transaksi tanpa ada akad yang jelas contoh kita kenapa produk kita ini disebut tidak halal eh tidak ada kadang-kadang ada orang Oh ini produk luangnya tidak ini harap pasti nih ada orang ngomong gitu saya bilang kalau kita ini tidak harap kita ada produknya produknya apa yaitu berbentuk e-book ya ada 150 e-book tuh dihargakan hanya 100.000 saja nanti kalau kita beli ya e-book ada kadang-kadang ada di playstore minimal lah kita lihat ada harganya 50.000 30.000 sebagainya janya 160 buku dengan harga harga 100.000 mana ada di bisnis lain e-book serangga sebanyak 150 buku itu eh harga 100.000 saja enggak bisa Bapak jelaskan produk apa-apa saja yang ada di bisnis jual meliar ini ya pertama produknya itu berbentuk e-book ya bentuk e-book itu ada 150 buku macam-macam ya materinya ada di situ menjadi leader yang penting itu salah satu materinya yang ada ada tujuh kiat-kiat sukses ada juga tujuh menjadi orang yang baik sebagai leader ada tujuh menjadi pengusaha yang sukses dan semuanya ada di situ ya bisa kita kita baca nanti apabila kita sudah menjadi member tinggal download saja ya bagaimana cara kita untuk mendaftar atau menjoin di bisnis 2 miliar ini ya untuk bisnis apapun yang paling penting setelah kita closing pendaftarannya pertama pendaftaran yang perlu kita siapkan pertama itu nick nomor KTP ya kedua email tiga nomor HP keempat tubang pengmana rekening bank maksudnya jadi empat itu yang harus kita penuhi untuk mendaftarkan calon mitra kita yaitu apa namanya ya data itu berupa di input ya ada permodernya nanti kita akan bimbing dan masing-masing mitra baru seperti ini seperti ini cara pendaftarannya seperti itu ada di Google bisa juga ada di aplikasi yang kita buat sendiri seperti itu ya bagaimana jika setelah orang itu bergabung dia berkata susah mencari orang bagaimana menyikapinya ya pertama yang perlu kita tanamkan kepada mereka kepada calon mitra kita dulu jangan orang ya calon mitra kita itu bukan calon mitra kita yang online kita dibawa pertama yang namanya bisnis kita harus jelaskan kepada orang perlulah modal kalau tidak ada modal itu bukan bisnis namanya itu kerja ya kalau kerja bisnis ya kerja juga tapi maksudnya eh yang namanya modal usaha apapun tetapi aku tetap apa namanya tetap kita perlu orang ya bisnis apapun kita perlu orang kita buka warung kopi juga perlu orang kita buka rumah kos jual rumah juga kita perlu orang baik juga dengan bisnis ini kita juga perlu orang hanya di orang itulah aset kita ya seperti itu maka kita jelaskan kepada orang kepada mitra download kita bahwa eh untuk sukses itu dia harus tahu teori dari presentasi teori peluang teori peluang itu 10% berhasil 80% itu masih ragu-ragu 10% menolak itu kita pelajari dulu kadang-kadang yang lebih banyak terjadi di apa namanya yang banyak terjadi di masyarakat bahwa apabila mereka baru presentasi satu orang wawibur baru-baru baru-baru satu ya atau dua atau tiga ya mereka sudah bilang eh bisnis ini susah lah apalah susah rekrut orang lah padahal dia belum mengerti eh yang namanya potensi peluang teori peluang itu seperti apa jadi saran saya terus saran saya apabila ingin presentasi eh bikin list 10 orang ya bikin list 10 orang tidak bahkan gini ya dari 10 orang itu mustahillah kalau menolak semuanya telah kita presentasikan kecil mereka enggak doang ya kalau mereka enggak uang bukan kamu join ya tapi menunggu saat uangnya ada baru join itu jadi kita bikin list 10 orang kita presentasi satu-satu kita kita datangi mereka satu-satu atau kita janjiannya dimanapun tempat kita masing-masing kita janjian kita datangi nah kita satu-satu terpresentasi dari 10 orang tuh minimal orang tiga atau orang empat atau dua atau satulah itu sudah syukur ya kalau saat udah join kita bikin list baru lagi tiap hari kita bikin list makanya seperti itulah cara kita bekerja jadi terukur seperti itu ya pertanyaan selanjutnya jika seseorang itu sudah bergabung atau join di bisnis ini Apakah ada pembimbingan khusus buat yang baru-baru join itu Oh ya itu penting saya jelaskan juga ya kebanyakan kebanyakan dari bisnis yang lain itu eh apabila bergabung ya mereka dibiarkan begitu saja tuh eh tidak dibimbing tidak di apa namanya tidak di dipintarkan lah kalau dalam bahasa kita itu ya jadi di bisnis 2 miliar ini yang perlu kawan-kawan ketahui kita ada namanya bimbingan khusus ya bimbingan khusus berupa dari VA Group ataupun Facebook ataupun yang lain-lainnya kita ada grup khusus pembinaan apabila nanti download kita bertanya insyaallah kita 24 jam siap kita jawab di saat kita online di HP ya jadi seperti itu jadi ada pembinaan khusus memang jadi kita juga ada pertemuan kemarin kita sudah dua kali ya pertemuan ya Insyaallah mungkin dalam jangka tidak lama lagi kita kemenangan pertemuan lagi jadi homesharing itu perlu ya kami setiap hari ada homesharing tapi tidak semuanya ya jadi setiap hari mereka bertanya bahwa di grup bahwa atau Jabri saya melalui ya saya Bang ini gimana ini gimana jadi jawabannya semua sudah ada jadi tinggal saya sampaikan dan ada yang sudah mengerti dan ada yang belum mengerti bagi yang memerti makin mereka masih baru ya jadi ya maklum saja seperti itu ya pertanyaan terakhir mungkin ini ya berapa uang-uang yang harus dikeluarkan untuk bergabung atau join di bisnis 2 miliar ini ya nah ini pertanyaan yang saya pikir bestseller ya saya pikir ini bestseller ya kenapa saya bilang bestseller besar karena mereka pikir bisnis itu modalannya 3 juta 5 juta atau 2 juta ya gitu ya atau 10 juta gitu ya Oh saya pikir ini bisnis ini paling murah saya pikir ya bisnis ini bahkan untuk beli pulsa aja ya kadang-kadang mereka tuh mampu lah ya beli pulsa mampu beli paket internet bahkan sampai 20 GB mampu 30 GB mampu ya hanya terbuang begitu saja ya menguntungkan orang lain Coba dipikir saja nah berapa modalnya ya saya tadi itu hanya dengan 100.000 100.000 saja ya tidak 300 ya tidak 500 jadi hanya 100.000 bayangin dah 100.000 kalau kita bisniskan dalam produk 22 hari itu jadi 2 miliar itu bisnis apa coba seperti itu ya jadi dengan bisnis 100.000 modalnya kita bisa menjadi 22 miliar dalam 22 hari apabila duplitas terus berjalan dengan sempurna dua cari dua masing-masing terus berjalan seperti itu jadi saya sarankan kepada sahabat sekalian hanya dengan modal 100.000 eh itu saya pikir tidak seberapa ya bahkan kita untung ya Kenapa untung karena sponsornya tuh 50.000 ya ke apabila kita menduplikasikan kepada orang lain calon mitra kita pemirkan bergabung pada kita itu bonusnya akan masuk kepada anda itu 100.000 itu akan di withdraw langsung masuk ke rekening apabila mereka join pagi akan ditransfer sore atau pas siang atau sore maka malamnya sudah bisa kita withdraw jadi tinggal tidak lagi menunggu besok ya siang closing malam di withdraw malam juga bisa keluar jadi tidak harus menunggu besok ya dan dan alhamdulillahnya juga adminnya selalu on standby ya seperti itu untuk alman withdraw dana-dana member sekalian dan tidak ada yang telat ya Alhamdulillah sampai hari ini tidak yang telat maka kawan-kawan dengan modal 100.000 mari kita berjuang memanfaatkan dengan yang cerdas jangan melulu yang tidak hal yang tidak penting terdahulu kan hal yang penting daripada yang tidak penting Oke saya itu saya pikir itu saja wawancara ya ya terima kasih kepada Bapak Rio yang sudah sudi saya wawancara hari ini semoga sukses untuk usahanya semoga kaum muda dan masyarakat yang ada di Indonesia ini mencontoh salah satu printer pemimpin atau founder dari printer muda Singkawang ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh